5% dari tahun lalu Januari-Februari, terutama untuk penyaluran bantuan PBI, kemudian untuk badan POM dan untuk BKKBM, terutama untuk pembinaan bagi seribu keluarga dengan bayi di bawah 2 tahun, ini terutama untuk stunting. Kemudian belanja kesehatan rumah sakit TNI Polri mencapai Rp931 miliar. Belanja non-KL jaminan kesehatan ASN TNI Polri Rp1,9 triliun dan transfer ke daerah untuk DAU Irma Kesehatan dalam hal ini untuk biaya operasi kesehatan Puskesmas, Pusyandu, dan BKKBN itu mencapai Rp3 triliun. Belanja ketahanan pandangan kita juga melonjak sangat tinggi Rp5,2 triliun dari Rp3,3 triliun tahun sebelumnya, Rp58,7 triliun. Terutama ini untuk PUPR melakukan pembangunan bendungan untuk melanjutkan dan rehabilitasi irigasi. Kementerian Pertanian Rp530 miliar untuk perlindungan tanaman pangan, KKP Rp470 miliar dan BAPANAS yang mencapai Rp390 miliar untuk ketersediaan stabilisasi pasokan harga pangan. Transfer kita Rp2 triliun terutama untuk dana desa yang berorientasi pada pertanian dan perkembunan. Anggaran BAN SOS kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun tahun lalu ke Rp22,5 triliun atau naik Rp135,1 triliun persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terutama untuk Kemen SOS Rp12,8 penyaluran PKH itu masih rutin untuk penyaluran PKH Rp10 juta dan Sembako untuk Rp18,7 penerima. Kemen KES Rp7,7 triliun untuk iuran PBI, Kemen Dikbud Rp900 miliar untuk program Indonesia Pintar, dan Kementerian Agama Rp1,1 triliun untuk program Indonesia Pintar, dan KIP kuliah serta BNPB Rp800 miliar untuk pencana. Kalau kita lihat bantuan beras dibandingkan 3 tahun berturut-turut, tahun 2022 itu Rp290,000 ton untuk Januari-Februari. Untuk 2023 terjadi kenaikan yang sangat tajam, bantuan beras untuk Rp21,4 juta kelompok penerima selama 7 bulan. Tahun 2024 ini ada bantuan beras Rp22 juta KPM untuk 6 bulan, dan realisasinya untuk tribulan 1 adalah Rp422,000. Ada kenaikan dibandingkan 2022, tapi dibandingkan 2023 sebetulnya tidak terlalu besar. Bantuan pangan untuk daging ayam dan telur tahun 2022 itu diintroduce waktu harga ayam telur jatuh waktu itu, maka dilakukan intervensi membeli ayam telur dan dibagikan kepada 6383.000 kelompok keluarga penerima. Tahun 2023 sekali lagi juga dilakukan intervensi dengan 1,4 juta kelompok penerima untuk menangani balita stunting selama 6 bulan diberikan daging ayam dan telur. Untuk 2024 ini tetap sama, 1,4 juta KPM untuk stunting selama 6 bulan, namun sampai dengan Februari belum terrealisir. Jadi yang baru terrealisir sebenarnya bantuan beras tadi, karena memang El Nino mulai September tahun lalu sampai dengan Maret tahun ini. Untuk BLT dalam hal ini... Kalau bisa Bu, bantuan beras yang terrealisasi... 8 triliun Pak untuk tribulan 1, 8 triliun. Pak Isha mengatakan kalau sebelumnya belum ditagih karena masih menggunakan beras bulog, jadi biasanya nanti sesudah diaudit kita mendapatkan tagihan. Tapi untuk bantuan beras ini anggaran 6 bulan itu 8 plus 8 jadi 16 Pak. Untuk 6 bulan. Jadi untuk tribulan 1, 422 ribu triliun itu adalah 8 triliun rupiah. Untuk BLT, BLT Migor dan BLT BBM itu kita introduce 2022. Waktu itu karena terjadi kenaikan harga minyak goreng dan kenaikan BBM, sehingga kita memperluas 20,7 juta, hampir sama dengan penerima sembako. Kemudian tahun 2023 kita mengintroduce BLT El Nino, targetnya 18,8 juta KPM. Dan tahun 2024 ini ada BLT Mitigasi Risiko Pangan. Namun sampai sekarang BLT ini belum terrealisir. Jadi belum ada pembayaran BLT, belum ada realisasi, belum ada pembagian. Untuk yang 2024. Terima kasih telah menonton!